Ya sementara itu rekapitulasi hasil pemilu 2024 masih terus bergulir pemirsa dimana saat ini sudah ada 34 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi dari 34 provinsi tersebut pasangan nomor urut 2 Prabu Subianto Gibran Raka Bumi Raka unggul di 32 provinsi sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar unggul di 2 provinsi sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih sekitar 17 persen dengan demikian KPU ini artinya akan segera merampungkan proses rekapitulasi akhir pemilihan Presiden 2024 dan bila mana memang proses ini sudah selesai dilakukan tentunya bisa segera dilakukan sebuah konferensi pers untuk menetapkan pemenang ya dari kontestasi Pilpres 2024 ini Jangan lupa hur remin Jangan lupa, ayo, sang Keystone Jangan lupa, ayo, sang Keystone 1isi, jika req gapani pers why Hamilton Undo, ayo, sang key elimaks Peru Jangan lupa, sang Wax Marc Terima kasih. 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 ini KPU bagaimana nih proses rekapitulasi yang dilakukan? Sempat viral loh Mbak Eva kemarin kalau nggak salah ya nanti ya video di mana ketua KPU itu akan-akan mencecar ya saksi dari kubu satu kalau nggak salah. Nah itu sejauh ini berarti KPU ini masih on the track nggak? Atau seperti apa? Kalau saya sendiri kan korban KPU ya, karena saya nyalek dong. Saya ini stres ya melihat si rekap itu mempermainkan suara saya ya pada hari pertama sudah dapet 2000 hari berikutnya dapet 800. Padahal rekapitualasinya kan tambah naik-tambah naik. Seharusnya ya. Jadi kalau berkaca dari saya sendiri ya, the way they set up the system is merugikan kami, para perempuan yang caleg-caleg perempuan. Tapi contoh yang kemarin saksi yang cukup viral itu kan seharusnya kan kalau memang benar terjadi dan itu bisa diperjuangkan oleh tim Nas Amin seharusnya kan ya tetap saja kalau di dalam tim hukum sendiri kan banyak klasifikasinya ya siapa yang pegang data, siapa yang jubir kayak ya di tim itu juga. Nah saya yakin yang pegang data itu tidak hadir kemarin begitu. Jadi menjawabnya agak geragapan. Tapi kan gini ya, masa harus membawa KPU kan bukan penyidik ya? gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan. Seakan-akan ketua KPU juga kayak menyidik. Iya. Jadi kan lucu begitu. Kalau orang raise isu dan isu itu di backup oleh data bahkan fakta, laporan mitisen, laporan kita sendiri ya udahlah biar menurutku KPU jalan aja. Tupaksinya nggak usah kemudian defended gitu ya. Defended terus offensif begitu kan. Offensif karena pertanyaan-pertanyaannya penyidik gitu loh. Itu biarin di UMK. Saya mau ke 02. Kalau dari 02 mau ke 02 atau Mas Juri pernah offensif nggak? Saat menjadi KPU gitu ya. Tapi kalau melihat dari 02 sendiri hasil perhitungan suara saat ini seperti apa? Ya memang dimenangkan oleh 02 gitu ya. Cuma kan tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh tim Nas Amin, kemudian juga 03. Ya pertama kalau kita lihat proses yang terjadi di KPU ya. Yang di penyelenggara mulai dari pemungutan suara penghitungan suara di TPS rekapitulasi kecamatan kaupaten, provinsi sampai pusat kemarin, sampai hari ini dan saya salah satu juga yang beberapa kali hadir di rekapitulasi karena saya juga saksi di situ ya secara umum proses itu berlangsung normal aja biasa saja. Nggak ada sesuatu yang dramatik atau sesuatu yang luar biasa yang membuat misalnya ada ada kegaduan jadi sama sekali sebetulnya nggak ada tapi yang viral ada loh pas viral itu saya ada oh iya? saya ada di ruangan itu berhak itu seorang ketua KPU melakukan itu? ya itu soal style ya tapi KPU mempertanyakan bukti ketika ada saksi yang menggalilkan satu kecurangan atau penyuapan waktu itu kan dan ditanya mana buktinya? itu wajib ya ditanyakan? iya wajib wajib ditanyakan cuma cara bertanya itulah yang jadi mungkin jadi persoalan oke jadi ya secara umum saya melihat situasinya normal aja ada beberapa dinamika yang mungkin agak keras tanda kutip ya itu lebih pada perdebatan di pilek ya bagaimana tadi suara Mbak Eva tadi tuh ya pilek ada yang mempersoalkan si rekap padahal itu adalah rekap manual ya alisa rekap itu kan sistem yang tadi Mbak Eva bilang stressful pernah mempermainkan hati para caleg para caleg perempuan khususnya ya caleg kelas bama sih ya gitu jadi si rekap kemudian ada soal integritas penyelenggara di tingkat bawah dan sebagainya ribut antar caleg diantara para caleg internal party dan sebagainya jadi di 02 kan tentu kan banyak juga caleg-caleg yang senasib nih dengan suara Mbak Eva tadi begitu loh makanya kalau soal si rekap kalau soal perdebatan mengenai isu kecurangan di pilek itu di semua party tapi sudah cukup bagus kan di 2024 kalau misalnya sedikit Anda kan pernah juga di KPU tahun ini sudah cukup efektif dan efisien seperti metode yang digunakan KPU enggak? si rekap harus diakui ada banyak masalah kalau soal risiko di KPU ya ya tadi ada fluktuasi suara yang masa dari 2000 jadi 800 iya fluktuasi itu kan satu persoalan artinya penyelenggara pemilu memang harus hati-hati karena bukan hanya 0-1, 0-3 yang dirugikan 0-2 juga dirugikan kalau ada sistem yang bermasalah pemenang seringkali dituduh sebagai pihak yang di belakang masalah itu padahal kita juga korban oke kita juga akan bahas lebih detail lagi mengenai jelang penetapan hasil akhir Pilpres semoga KPU bisa ada yang bergabung semoga KPU bisa bergabung biar kita tahu update-nya juga sudah sejauh mana akankah diputuskan nanti malam atau justru esok hari kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami selamat menikmati